Halo semuanya Halo Jadi kalau kalian bingung Kenapa tiba-tiba sekreatif ada podcast Semua orang di dunia ini bingung Bener? Bener, tapi aku lagi salvat ini bagus banget sih Semukanya di kalian bagus Oke Anyway, jadi Ini adalah episode pertama Dari podcast sekreatif Dan kita bakal ngundang ke depannya Anak-anak muda Atau jenis-jenis yang inspiratif Untuk kita wawancara Untuk kita kulik lebih dalam Masa lalunya enggak dong Masa lalunya bener Dan kisah-kisah yang membuat Beliau-beliau nanti Sampai kesini Kisah-kisah yang menginspirasi kita Dia bisa satu ini Kita kedatangan artis Waduh Kedatangan artis Emang aku artis ya? Aduh Aku salting banget ketemu artis takut Kenapa sih? Enggak-enggak Itu enggak artis ya guys Kayak Saya mau siapa? Ada Saya mau siapa Kalau tanya Kawan-kawan Gak tahu tuh Di belakangnya padutan-padutan ini mas Masih-masih belajar Masih belajar Oke Yilbu padi ya bangku Yilbu padi Oke Kita kenal maka Tak ada rasa Maka mari kita kenalan Biar berasa Mari kita kenalan Oke Kenalan dulu dari aku kali ya? Iya boleh Nanti kamu juga harus kenalan Aku juga Oke Boleh deh Kedari aku dulu Halo teman-teman semua Kenalin Nama aku Momad Kadavi Devayana Aku seorang Kalau aku sih menyebutnya Creator Planner ya Karena aku juga Selain jadi Jadi creator Aku juga ada bisnis juga Makanya Tapi berawalnya dari creator Dan sekarang Ya bangun sekreatif juga Bareng Gia Dan sekarang juga bangun Personal branding sendiri Di akunku pribadi Kadavi Devayana Yes Itu dia Gia gimana? Boleh Tapi aku mau nanya dulu Creative Planner itu Sesuatu yang kamu ciptakan sendiri Istilahnya atau Emang ada? Gak sih Creator Planner atau Sebenarnya aku gak tahu Bedanya creative Planner Dan creator Planner Tapi aku menyebutnya adalah Creator Planner Jadi intinya Gampangnya adalah Content Creator Yang punya usaha Ataupun punya bisnis Gitu aja sih Oke tapi kan Gak banyak orang yang tahu Istilah itu Aku tetap membranding dirimu Sebagai Oh guys aku creator Planner Tapi orang kayak Hah apa itu? Apa itu? Oke Aku pengen membranding itu Karena Sebenarnya content creator Gak cuma bisa bikin konten Ataupun bikin video aja Tapi juga Bisa menghasilkan Bisa ada Karya yang benar-benar Dinilai dan dihargai aja sih Oke Keren sih Keren ya Next aku Itu bagus Masuk Masuk Situ Di buka Situ Atau kita bukain aja dulu Oke Sebentar kita ke dulu Oke Oke kita kembali lagi Kawan-kawan Kita ke dulu Barusan ada Teman kita datang Oke kita lanjut Gigi tadi kamu perkenalan dulu Oh iya tadi sampai kita perkenalan Oke Halo semuanya Nama aku Anggi Atau Gia Aku adalah Chief Marketing Officer dari Sekreatif Itu aja sih Yang menarik dari aku Oke Mungkin jelasin singkat Kesibukanmu apa Gigi Oke Kesibukan aku sendiri Akhir-akhir ini Adalah Nurusin sekreatif guys Tentunya Karena sekarang masih libur kuliah Jadi aku punya Menyiap belum itu waktu ya Buat ngerjain sekreatif Oke Karena dipercuk juga sama Bapak Haris sebagai CEO kita Jadi Gitu sih Kalau kamu Kesibukannya Kesibukanku ya Gigi Sebenarnya kesibukanku sih Ya buat Sekarang aku juga masih kuliah Yang pertama pastinya kuliah Dan Juga Bikin konten Ya Juga Ngurus kreatif juga Ya itu aja sih Sebenarnya kesibukanku Iya gitu-gitu aja ya Gitu-gitu aja sebenarnya Oke Bagus loh Yang penting kita ada kesibukan ya Kawan-kawan Iya betul Kalau ada kesibukan Stres Emang Gen Z kayak gitu sih Ya stay produktif aja sih Aku gak tau ini suara yang bawa cerpang Oke Itu enak banget Tentunya kita lihat tadi Oke Next ya Kita bahas Sesuatu Kita Bahas Tuntas Dan Kupas Oke Bentar Sika Bentar Aku Kasian bagus Kita Bagus kamu harus duduk dulu aja Di monitor Jadi di belakang kamera Ada teman kita namanya Bagus Say hi Bagus ke kamera Kamu mau ke kamera dulu gak? Bentar Jadi sini Oke Say hi Nah Jadi Bagus ini yang bantuin kita syuting guys Dan terima kasih buat Bagus Oke Shout out to Bagus Kita boleh lanjut kali Gia Oke Kita langsung lanjut ke bahas Apa? Kan orang-orang kayaknya pada penasaran Sama sekreatif Gak mah orang-orang di belakangnya gitu kan Oke Gimana sih awal mula adanya sekreatif ini? Oke awal mula ada sekreatif ya? Sebenernya Yes Aku yang bikin Aku yang ciptain Tapi gak sendiri Ada namanya temanku namanya Rahman guys Jadi Waktu itu Oke Boleh Boleh pak Waduh Oke Terima kasih pak Kita baru dapet kopi Enak banget dari PSI kopi Ini ada kopi dari PSI kopi Jadi kita biar-biar Biar lebih santai aja kali Gia Betul Oke Awal mula sekreatif itu Awalnya aku berdua sama Rahman namanya Nah itu awalnya gak mau bikin sekreatif sih Awalnya pengen Malah Pengen jualan sandal gitu Nah Jadi kepikirannya Kayak jualan sandal Jadi reseller gitu lah Tapi waktu itu Aku coba ajakin si Harits Betul Nah si Harits tuh bilang Kenapa jualan sandal gitu Cobalah Apa potensimu sekarang ini Coba dimanfaatin aja Contohnya kalau sama si Harits Aku udah seringkut lomba kan sama Harits Lomba film gitu kan Jadi Harits melihat ada potensi disini Dan Ngeliatnya waktu itu Di tahun 2021 juga Sosial media lagi naik-naiknya Tentu-tentu Instagram Banyak banget Udah konsumsinya Pas pandemi ya Apalagi sekarang Instagram juga ada real waktu itu Dan Kita tuh coba Bisa gak ya kita Bikin media Dan production house awalnya Jadi Ya dari situ sih Melihat kesempatan dan potensi aja Yang awalnya jualan sandal Ke dunia kreatif kan itu jauh ya sebenernya Iya tiba-tiba gitu Itu nyebrang Yes Tapi ngeliatnya adalah Kesempatan dan potensinya aja Dan akhirnya kita bareng-bareng Bertiga Tapi gak cuma bertiga Akhirnya ngajak si Gia juga Karena kita juga butuh Manpower Butuh tim lah Butuh cewek Butuh cewek Butuh cewek Kayak gitu sih Sekarang kita bayangin deh Anggap aja kamu jadi gitu Jualan sandal Sandal Macam apa yang mau kamu jual Oke Menarik Diseriusin gue Jawabnya kayak Sandal terbang gitu Kayak balik-balik Kalau aku pernah jualan sebelumnya Gak tau Apa nih Gak pernah cerita gak Gak pernah Jadi aku pas SMA tuh pernah jualan minuman Kita satu SMA tapi aku gak tau Minuman apa ya Jadi pas pandemi itu Kita kan gak abut ya Aku coba jualan Kayak milkshake gitu Tapi open PO Gia Bukan kayak jualan punya abut gitu Jadi open PO Aku coba bikin kayak gitu Dan Gak ini baru tau atau serius baru Baru tau Serius baru tau ya Gak gini guys Aku baru tau Ini kita tau Aku kayak open PO gitu Bikin minuman kayak milkshake Dan Yang beli ya cuma temen-temen sendiri sih Tapi ada profitnya gak di sana Profit tapi gak banyak Tapi gak banyak Lebih banyak effortnya daripada profitnya sih Tapi Ya itu pengalaman pertama berjualan ya Nah Yes Makanya Dan Gak tau ya Emang orangnya gak bisa diem Akhirnya diajakin sama si Rahman Buat bikin sesuatu Gak bisa diem Gak bisa nih Gak bisa diem Dan diajakin Rahman Buat bikin sesuatu Yes Jualan sandal Tapi waktu itu Memang kepikirannya Jadi reseller aja sih Oh berarti Sandal yang udah ada Yang udah ada Mau jadi reseller Antara jadi reseller Ataupun Ngambil white label Jadi kita cuma kasih brandnya aja Apakah kamu tau Dulu aku juga pernah berjualan Oh iya Tapi Gak kayak kamu Aku gak laku jualannya Aku jualan Pas itu lagi pandemi nih Terus aku lagi Tapi pas pandemi juga Iya Karena pas pandemi kita kayak Jadi Tiba-tiba jadi Elon Musk gitu kan Oke Oke Jadi pas pandemi Aku tuh karena Belajar desain Aku tuh desain-desain kaos gitu Jadi maunya aku jualan kaos Cuman Pas itu aku Nol banget tentang bisnis ya Zero Bener-bener zero Oke Jadi aku gak tau caranya jualan Aku cuma tau Oke aku mau ngepok Instagram Aku minta temen-temenku buat promosi Tapi gak ada yang beli juga Jadi kayak Yaudah Tapi udah jadi kaosnya Atau Open PO gitu Open PO juga Karena aku pas itu gak ada modal kan Kayak yaudah Akhirnya gitu Akhirnya Oke oke Tapi Sama Secret F ini Sukses Oke oke Sukses Oke oke Tapi menarik Gak tau ini bakal dibahas di episode mu Atau di episode mu Ini Waktu itu bikin kaos Kenapa? Oh Karena Karena seneng desain aja Karena seneng desain aja Dan seneng ngeliat desain-desain kaos sekarang Yang lumayan Apa ya Banyak lah ide orang-orang gitu kan Sekarang pecinta anime Ini kaosnya anime Pecinta K-pop K-pop gitu Desain kaosnya lebih ke Skeena atau Starboy General sih Jadi ada episode-episodenya gitu Jadi dulu Yang estetik Episode-estetik Episode anime Episode K-pop Kayak gitu Jadi kayak Oke Kayak apa sih Kalau namanya di Baju tuh Kev volume volume Apa sih? Gak tau juga Gak tau juga Maaf ya Yang suka Yang sekarang lagi bisnis kaos Tolong aja di kita Atau kita sekarang Invite gitu loh Ke podcast Oh itu Si bagus bisnis kaos Oh iya Oke 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 deh Oke gitu ya Jadi cuk kreatif Dari tadi ya Jualan sandal Gak jadi sandal Kenapa gak jadi sandal? Karena emang lagi potensinya aja Iya Melihat Sebenernya Potensi dan kemampuan Kita waktu itu sih Biar gak belajar dari nol ya Yes Basicnya Iya Kita gak ada yang Punya ilmu bisnis banget lah Iya Kecuali Harits ya Kecuali Harits ya Harits pun adanya di bisnis digital kan Dia Dia aku liat Belum ke produk Dengan produk atau fan Betul Itu pas kalian Abis lulus SMA banget ya? Lulus SMA banget Waktu lulus SMA SMA banget Oke Tadi rendah banget sih Itu memuji Apakah Maksudnya Trend up to date Sebagai Seseorang yang membangun Personal Branding Kan harus up to date Oke Next Tadi kan aku udah ngomong Tentang personal branding Semua orang di dunia ini Penasaran Gak sih aku doang Gimana sih Kamu awalnya Decide to membangun Personal Branding Oke Wait Iklan lagi Aduh You take You take Oke Kita dikasih Spiku White chocolate Spiku Buat kamu juga Ambil satu Ambil semuanya Juga gak apa-apa sih Oke Kita dapet Apa nih White coffee Spiku White coffee Spiku Kalau kalian suka Spiku ya guys Ini enak banget Yang suka Spiku Yang kayak biasa Original Aku pernah makan Kayak satu box Buat aku sendiri Oh wow Abis itu langsung naik Tiga kilo Tapi ini Spiku ini enak banget Rasa yang Menurut aku Unik gitu loh Kamu pernah gak sih Makan white coffee Aku belum pernah Makanya aku bakal coba sih Abis ini Apa cobain sekarang aja Sekarang gue omong Personal Branding Oke Personal Branding Gimana tadi Sorry Gimana dari awal Personal Branding Oke Personal Branding ya Kenapa Mungkin dari awal dulu Kenapa aku Akhirnya coba Bangun Personal Branding Betul Makan satu swap Akan banget Oke Kalau aku melihat Teman-teman ya Kalau buat Personal Branding itu Buat kita-kita yang masih Anak muda lah Itu menurutku penting banget sih Karena Kalau aku melihat Orang itu Ataupun bahkan Perusahaan Ataupun bahkan yang Cari Lagi recruitment Ataupun Siapapun itu Yang mau bekerja sama-sama kita Orang itu melihat Saat Kita siap Dan Terlihat siap Apa tuh Nah terlihat siap itu Oke Kita punya skill nih Punya skill Misalnya aku di video editing gitu Tapi aku gak pernah Personal Branding Gak pernah coba Tunjukin portfolio ku Misalnya paling gampang Di social media lah Di Instagram Dalam TikTok Ataupun Kalau mau formal Di LinkedIn gitu kan ya Nah Ya bagaimana Kita bakal terlihat siap Orang-orang bakal trust Ataupun Siapapun itu Yang mau kerja sama-sama Sama kita Bakal trust Kalau kita gak pernah Personal Branding Ataupun gak pernah coba Kasih tau portfolio-nya kita Teman-teman Nah Kalau aku Ini pendapatku aja sih Kalau aku bisa menilai G Enggak percuma juga sih Kalau aku Ngenilainya Kayak Orang yang 10 per 10 Punya skill Bakal kalah Sama orang yang 8 per 10 Punya skill Tapi dia tetap Personal Branding Bener Karena aku pernah denger Kayak Kamu tuh gak perlu Pro banget Untuk memulai Personal Branding Kamu Betul Nah aku Aku sepakat sih Buat Untuk memulai Personal Branding tuh Gak harus Gak harus jago banget Gak harus Yang udah punya Pro banget Sertifikasi Dan lain-lain Contohnya jadi Content Creator ya Gak harus punya Sertifikasi Content Creator Yaudah Bentar Aku punya dulu Gak enak Gak enak ngomong Sampai makan Betul Kenapa aku bilang Kadang aku juga Share soal Kegagalanku Speaker lebih santai Lebih santai Lebih pendek Lebih Lebih Toci aja Sama audiens Yaudah Gak harus Gak harus Pro baru Personal Branding Gak harus jago Baru Personal Branding Ya mulai dari sekarang aja Buat Nama Personal Branding Dan Personal Branding itu Kalau aku melihatnya Gak ada jangka waktu Sampai Oh 2 tahun Aku bakal Seterusnya aja Anjay Personal Branding itu Seumur hidup Yes Seumur hidup Kalau sama dia Itu For Next section Kita akan bahas Tentang itu ya guys Anyway Tadi kan kamu bilang Awalnya kamu gak pinter Public speaking gitu kan Kamu bubup Dan macem-macem Kamu introvert Aku gak tau Jadi Nanti saya tes ya Aku bisa memposisi Enggak sih Lebih ke Karena gak pernah Coba aja Waktu itu Sampai sekarang pun Sebenernya kalau soal public speaking Masih suka blibet sih Masih suka blibet Masih belajar aja sih Soalnya Banyak banget Orang itu Gak mulai Personal Branding Karena alasannya Kayak aku gak pinter Ngomong depan umum Dan aku tuh introvert Jadi menurut kamu sendiri Yang awalnya kayak gitu Kamu gimana bisa Sampai sekarang Yang kayak Aku pede gitu Ngomong depan kamera Nah ini lebih ke Aku gak punya cara teknisnya ya Kayak tip 1,2,3 Tapi Kalau aku Teman-teman Aku menilainya Karena aku sering ngomong Depan kamera Sering coba ngomong Depan kamera Dan juga Akhirnya start buat Nerima speakers pertama aku Waktu itu Waktu itu offline ya Mungkin kalau ngomong Depan kamera Udah selama Sejak 2017 Dan waktu diundang webinar Kayak biasa aja Tapi pas offline Online ya Iya karena online Sama aja kayak ngomong depan kamera Tapi pas Nerima event offline Nah itu bener-bener gugup sih Dan Kalau menjawab pertanyaan soal Gimana akhirnya pede Ya karena Aku banyak Coba hadir aja sih Jadi Rasanya Saat diundang Lagi Terus menerus Dan Ataupun gak harus undangan deh Kita ketemu orang Ataupun Banyak orang Ngomong depan banyak orang Ini biasa aja sih Karena udah kebiasaan aja Dan Kata-kata bisa Karena terbiasa Itu bener-bener Nih loh sih Menurut Oke So Tadi kita udah Tahu ya Kenapa Mister Ini Mau bangun Personal branding Semoga Menginspirasi teman-teman juga Untuk menemukan Why-nya ya Sebelum personal branding Oke Nah Pengen tau nih Dari kakak Aduh kakak Don't call me kak Don't call me kakak So annoying So annoying Stop ya We're stopping We're stopping That trend Oke Udah berapa lama nih Bangun personal branding Dan kayak Gimana sih growth-nya Sampe Dalam jangka waktu Oke Berapa lama Bangun personal branding Sebenernya Bangun personal branding Itu Aku bikin Ini Aku bilangnya Personal branding Lewat konten ya Lewat social media Sebenernya Udah sejak 2017 2017 sih Sejak aku mulai Bikin youtube Dan Jadi ceritanya Waktu 2017 Aku bikin youtube Tapi waktu itu Ya Gak grow lah Dan juga Waktu itu Aku waktu SMP kan Ngelihatnya Teman-teman ku Ngelihatnya Bikin video youtube Itu adalah hal yang aneh Bukan hal yang aneh Maksudnya Kayak Naksis banget sih Ngapain sih lu Tapi kayaknya Semua orang Koncernya gitu deh Awal-awal bikin Pertama berani Youtuber Youtuber Gitu kan Kalau kan di Instagram Kayak Ih sekarang Konten kreator ya Kemarin Kontennya ini Iya 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 Jadi Waktu itu Akhirnya Karena malu Aji sih Malu Aku takedown Tapi aku tetap belajar Di belakang kamera Aku akhirnya belajar Tentang videografi Tentang editing Dan personal branding Dan personal branding ku Disana Videografi dan editing Akhirnya di tahun 2021 Aku bangun Sekreatif bareng-bareng Bareng-bareng kamu juga Kayaknya personal branding ku Juga mulai terlihat Saat aku mulai bikin Konten di Sekreatif juga Karena mostly Aku kan mukanya gitu ya Iya Maksudnya aku mukanya Jadi Kelihatan aja sih Kayak Personal branding nya Udah dapet Akhirnya Untuk membedakan Biar Orang gak kenalnya Sekreatif adalah aku Padahal Sekreatif kan banyak tuh ya Sekreatif Not equals to Duffy Yes Jadi Sekreatif Bukan-bukan sama dengan aku Jadi akhirnya aku coba bikin Personal branding sendiri Di akun ku pribadi Nah itu baru Mulai di tahun 2022 Desember sih Jadi setahun lalu lah Setahun lebih sebulan Itu aku inget banget Pas kita rapet tahun baru Sekreatif Harits tuh ngomong Harits tuh Boss kita ya guys Kalian semua harus bikin Personal branding Iya kan Itu sebenernya Salah satu Triggernya sih Salah satu Aku bilang Kayaknya kita harus bikin Konten masing-masing deh Sebenernya inspirasinya Dari Ternak uang Kayak Remencin Terus Timoti sama Felicia Betul Felicia Karena kan Kalau misalnya kita bikin bisnis Orang tuh harus percaya Orang di belakang itu siapa Betul Dan kalau kita bikin Personal branding Kita keliatan kredibel Tapi Yang berhasil dia doang Oh no Personal branding Jadi itu proses Oh iya Itu proses Jadi berhasil pun Parameternya apa dulu Parameter berhasil Gak cuma followers Tapi juga Bagaimana kita dikenal Sama orang aja sih Trustnya orang Apakah orang bakal trust Sama kita Menurut gue Itu parameter paling penting Daripada cuman Angka followers Banyak followers 100 ribu followers Tapi gak dipercaya orang Sama aja sih Terus kamu sekarang Bahas Kalau personal branding Bahasnya apa aja nih Di konten Instagram kamu Personal branding ya Jadi kalau di konten Instagram Kupi pribadi Itu lebih banyak bahas Tentang konten creating Dan personal branding juga Oke Kenapa aku bahas itu Gia Karena Aku pengen Yang aku bahas Adalah yang aku relate Jadi karena aku Mulai jadi konten kreator Aku melihatnya Aku belum konten kreator yang besar Jadi aku berproses disitu Aku pengennya Ngajak audience ku Buat Ayo personal branding bareng-bareng Ayo bikin konten Barang-bareng Itu aja sih Biar lebih touchy Sama deket Sama mereka aja sih Karena Menurut kamu audience Kamu banyak yang tertarik juga gak Buang personal branding Dan konten creating Aku melihatnya Lumayan banyak sih Lumayan banyak ya Dua orang doang Enggak Hei Dua orang doang Banyak tuh orang yang bilang Kayak Banyak nih yang nanya sama aku Padahal Padahal dirinya sendiri doang Itu aku sih Oke Itu dulu Trik dulu itu ya Trik lama itu Oke Jadi Lumayan banyak yang Tanya-tanya soal Pasal branding Ataupun Cara bikin konten Tapi memang Kebanyakan Orang tanyanya Step langkah awal Step langkah awal Buat pesa branding Mulainya ya Biasanya susah Karena gak tau dari mana Ya Betul Dari Hongkong kah Nah Tadi kan kita ngomong ya Tentang Cara mulainya Nah Kira-kira menurut kamu Tips dan trik Drawing Social media And personal branding Apa sih Boleh dijelaskan Disini Oke Sikat Ini mau Bahasa santai Atau bahasa Konten banget Yang mana aja deh Oke Kalau tips Drawing Mungkin Pertama kali First stepnya adalah Dari diri kita sendiri Dulu aja sih Tujuannya Personal branding itu Untuk apa dulu Tujunya buat konten itu Untuk apa dulu Contohnya Kalau aku memang Pertama Pertama persen branding Biar Ngasih tau sih Kalau aku ini siapa Dan Kedua Memang Aku coba pengen Menggali Potensi di Social media ini Apa yang bisa aku dapetin Entah itu gak harus dari materi Tapi juga relasi Dan lain-lain Oke Nah jadi Itu yang pertama Tujuannya harus Dishat dulu Dan Ini goalsnya Harus tau dulu Dan yang kedua itu Kalau Misal mau jadi konten kreator Dan posen branding Ya tau dulu Pasarnya siapa Niche nya siapa Ajay Mulai di kata-kata Niche Niche nya siapa Niche Dan kalau aku bilang ya Niche Niche bahasa apa mas Bahasa inggris Nggak lah Niche bahasa apa Niche bahasa apa Niche bahasa apa Niche bahasa apa Nggak tau Aku nanya lagi Karena aku gak tau Makanya aku nanya dong Bukir loh Lu nanya karena Lu tau Kita cari Kita cari Niche bahasa apa Niche bahasa Masa kelihatan Bahasa inggris Itu Bagai Itu Bransis Oh iya Bransis Niche Niche Bacanya niche Niche Nggak tau Oke Agus itu masih Rikot kan ya Aman Takutnya keputus sendiri Eh keputus sendiri Emang putus bareng Putus Oke lanjut ya Oke lanjut ya Oke yang kedua itu Niche nya Ataupun target pasarnya Ke siapa Kalau aku bisa melihat Buat konten kreator pemula Itu bagusnya Lebih spesifik Lebih baik Lebih spesifik Karena Karena biar Pertama orang tuh Audience Contohnya ya Lebih suka Apa yang Kreator kasih Bukan apa yang Pengen kreator Kasih tau ke Audience Bentar Belipet ya Iya betul Bentar Apa yang mereka dapet dari kreatornya Daripada apa yang pengen kreatornya Tujukin gitu Jadi mereka kayak Apa yang bisa kau berikan kepadaku Betul Contohnya kalau Ganteng-gantengan doang Ya orang gak peduli sih Kecuali memang ganteng Ganteng banget ya Dan ganteng tuh relatif sih Sebenernya gitu kan Tapi Harus ada Kalau misalnya Kalau di aku sendiri Biasanya di point Aku ngasih Edit value Kayak misalnya Ya edukasi Soal Ya kalau aku bahasnya Soal content creating Dan soal branding Dan itu sih Buat awal Coba spesifikin aja Contohnya Jeremy Pauline deh Jeremy Pauline Awalnya ya Kamu kenal Jeremy Pauline Sebagai apa Awal-awal Sebagai pelajar yang Di Jepang Di Jepang selain itu Selain itu suka matematika Iya gitu kan Ya udah Kayak Awalnya kayak gitu Memang membentuk Matematika dan edukasi Yang fun gitu Kalau aku melihat Jeremy Pauline Tapi sekarang Kalau dia mau Bersapa pun Mau posting apapun Di social medianya Ya Bebas ya Karena udah Udah dapet audiens Ya udah ngelewatin step gitu Jadi gitu Berarti sekarang Harus sespesifik mungkin aja ya Garis bawahi Buat awal Buat garis bawahi Buat awal Tapi baru Kalau udah punya audiens Personanya dapet Baru nanti mau bahasin lain Gak bisa Oh gitu Boleh Boleh Oke Tadi kan sekarang Fokusnya Bikin personal branding Gitu ya Terus Penasaran nih Di masa depan Mas Davi ini Tetap bangun personal branding Atau enggak Dan kira-kira personal brandingnya Seperti yang tadi kau bilang Kan bisa buat Recruitment gitu Apa nanti Kedepannya mau kerja di company Atau bikin company Sekreatif itu deh Oke 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 Menarik sih Jadi Untuk personal branding Kedepannya bakal terus personal branding atau enggak Yes Tapi Aku enggak tahu Nanti bentukan personal brandingnya Apakah tetap di konten Ataupun Ya Coba di linkin Ataupun di manapun Itu sebenarnya Personal branding Is personal branding Mau dimanapun itu Bentukannya aja yang beda Tapi kalau pesambilan ini Bakal terus Aku bakal terus pesambilan Dan Ampe umur 60 tahun juga Kayaknya Ampe Ampe 293 ribu tahun Sika Masa kita Sewa bagus aja Buat syutik Masa bagus Masa kuburan Oke Ya itu sih Jawabanku Kalau misal Kerja di mana Aku bakal melihat potensi aja sih Kalau misal Ada potensi Bakal kerja di company orang Ya Boleh Tapi aku melihat Returnnya yang paling gede Yang mana sih Kalau misal Gede inskreatif Aku punya juga Punya mimpi Buat gede inskreatif Oke Berarti Lihat mana pintu yang terbuka Lebih gede gitu Nagi Eh 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 Apa nih Aku balik gede ini sih Boleh Boleh Tapi kaget aja Ini pertanyaan Sama Ntar kamu mau kerja di company lain Enggak Tapi Kamu juga Mulai personal branding kan Betul Cuman Kalau boleh konsultasi gratis Disini Aku tuh Sebenarnya bingung Kayak Pasti orang-orang banyak bingung sih Kayak Keahlianku tuh apa Dan aku mau bahas apa Karena sebelumnya Aku suka bahasnya kayak Productivity Marketing Oke Tapi sekarang Abis aku Dari pertukaran pelajar Aku pingin bahas tentang Cognitive Neuroscience Dan tuh bahasanya Susah banget menurut aku ya Itu segmented banget gak sih Iya Cuman aku suka bahas tentang otak gitu Kayak Planet princess zombie gitu Jadi saya zombinya The question is Apakah itu bisa di Dikasih tau Apa Disampaikan Dengan bahasa yang Lebih mudah gitu Menurut aku Bisa sih Karena otak tuh kan kayak Sehari-hari kita Jadi kita kasih fun fact Tentang otak gitu loh Sebenarnya otak lu tuh nipu lu loh Kayak gitu sih Kayak insight-insight kayak gitu Lihat Denger gak sih Elon Musk Nanam chip di otak Nah itu kan termasuk bahasenku juga Nah itu kan sebenarnya Itu menarik ya Gigi Aku belum melihat Banyak konten kreator yang fokus disitu sih Betul Nah Menurutku ya Ini pendapatku ya Dicoba aja Dicoba aja Karena kita gak tau Yang winning itu yang mana guys Jadi Kalau misal Di satu niche kita belum rame Coba Coba aja semuanya dulu Baru Dapat winningnya Yaudah kita fokusin kesitu Betul Terus Terakhir deh Buat Tips dan trik konten ini Biar gak mager bikin konten Gimana sih Gimana sih Mager banget Take konten mager Edit konten mager Upload konten mager Kayak magernya bertahap gitu Oke Bikin konten biar gak mager ya Kalau aku bilangnya Jangan bikin konten Tapi bikin sistem konten Aduh Apa tuh Takut banget Berasannya kayak gini ya Kenapa aku Enggak Maksudnya bukan Pure Jangan bikin konten gitu Cuman Cara aku Bikinnya Jadi biasanya aku Shooting itu Shooting itu langsung Misal Sekali shooting 3 Ataupun bahkan 5 Nah misal Di hari Senin sampai Minggu nih Di Senin sampai Jumat Itu kan aku masih kuliah Masih kuliah Dan pasti Berat juga sih Buat Tanggungan kuliahnya Betul Nah biasanya aku isi buat Cari ide Dan cari ide itu Aku gak nge-spare waktu Misal 2 jam Buat cari ide Enggak Tapi yaudah Lagi Misal lagi nugas Lagi di kamar pandi Biasanya inspirasinya tinggi Lagi nugas Gitu kan Keinget Ataupun Tiba-tiba ada lampu Ting gitu kan Ide Tolong ya editor Nanti kasih efeknya Tiba-tiba ada ide Yaudah aku catat dulu Di notes gitu kan Baru Kalau bisa sambil scripting Sebenarnya scripting itu Gak butuh waktu lama sih Ya 10 menit 15 menit Aku scripting dulu Sekalian Baru nanti di sabtu Atau di minggu Aku coba take konten Editnya Nah ngeditnya itu Pertama bisa nyicil Kedua bisa langsung Cuman keseringan aku nyicil Karena Ngedit itu juga PR banget sih Kayak gitu Jadi nyicil biasanya Tapi at least Udah syuting Udah banking Baru Diedit nyicil Baru sekalian upload Jadi Itu lebih efisien aja sih Jadi dari Senin Sampai Jumat Aku gak perlu ada Tanggungan konten Oke Biasanya seminggu Nge-post berapa kali Nah seminggu Kalau di akunku pribadi Ya Gia Di akunku pribadi Ya Tiga kali lah Tiga kali Ataupun Pernah juga Lima kali Kayaknya diambis banget ya Yes Gitu Jadi Tapi kalau diskreatif Iya sih Routine juga diskreatif Routine gitu ya Oke Sebenarnya banyak banget ya Yang mau dibahas Kayak gimana caranya Time management Dan macem-macem Tapi karena semua orang Penasaran Untuk topik yang satu ini Anyway Sebelum kita masuk Topik yang ini Aku udah challenge Gimana tuh Gak boleh Ngomong bahasa Inggris Selama lima menit ya Kata-kata bahasa Inggris Apapun Jadi sambil kamu menjelaskan Atau menjawab Kamu gak boleh Ngomong bahasa Inggris Oke Ininya Hukumannya Pargo Boleh Bikin tiktok ya Bikin tiktok yang jamet Nanti kita posisi kreatif Yeay Itu sih bagus seneng tuh Lihat ya semuanya ya Nanti pantatkan kontennya Karena aku yakin Davi akan kalah Kalau Aku yang kalah Aku yang bikin Kalau aku Sampai lima menit Belum ngomong Inggris Gua tolong dihitung ya Sampai yang inggris Paling banyak ya Tapi aku Kayaknya yang lebih Aku paling prone Kayaknya yang lebih 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 Kamu sih Karena kamu sering ngomong bahasa Inggris Oke Dipulai dari sekarang Oke Nah Waduh Kata-kata ini juga bahasa Inggris lagi Kan semenjak kamu mengembangkan Belum ya Dari mana Semenjak kamu mengembangkan Persona kamu Di Instagram Instagram bukan bahasa Inggris Karena itu aplikasi Di Instagram Banyak gak sih Cewek-cewek Yang sepik kamu Gitu Di 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 komentar Di privat Yang itu Jadi Pesan DM message DM message Eh Masa Inggris Masa Inggris Satu Dami satu Dami satu Dami dua Dami dua sih Itu tadi Oke Udah ya Ini pesan 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 Langsung Ada gak sih yang kayak Mau kenalan gitu Sepik-sepik Jawab gak Oke Sebenernya kalau cewek Kayanya Gak banyak Maksudnya kayak Yaudah sih gitu Jadi Aku juga Bukan gak peduli Tapi Yaudah Kalau selagi Wajar-wajar aja Yaudah Gitu sih Kalau misal ada yang suka Ya suka wajar aja Suka wajar aja Karena Ya masih muda Dengar-dengar dulu Lekat dengan Sebuah Ini ya Sebuah julukan Yaitu cowok sedih Cowok sedih Kenapa cowok sedih Karena gak bisa di Bahasa Inggris kan Cowok sedih Cowok sedih ya Apakah benar Dulu pernah dijuluki Cowok sedih Cowok sedih itu disebut Apa sih Kamu tidak bisa membuat saya Berikan istilah Bahasa Inggris ya Gak boleh Cowok sedih Apakah benar Cowok sedih ya Bentar Aku overthinking Kamen aja Tapi aman gak sih Aman gak sih Oh aman ding 36 Oke dua kali ya Tiga Tiga Tadi kamu DM message Sama private message Dua udah itu Oke Kepikiran Kepikiran Tadi kepikiran Kamera Kerekam Kerekam Tadi beneran Balik lagi Ke topik Bahwa Apakah Cowok sedih Enggak sih Lebih ke Dengerin lagu Juicy Lucy aja sih Sebenarnya kita gak sedih Gak galau Cuma dengerin lagu Juicy Lucy aja Tampar 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 Kamu pernah denger gak Enggak pernah Atau Kita lebih sering denger lagunya Ini aja sih Siapa yang nyanyi high school in Jakarta Siapa yang nyanyi lagunya SMA di Jakarta Tapi masih Yaudah Yaudah Apa Siapa yang nyanyi lagu Niki Zevanya Kita sering dengerin lagi Sekarang lagu-lagunya sedih ya Apa sih lagi Bahasa Indonesia nya Ap Ap Cadangan Cadangan Judulnya cadangan Bener gak sih Oh depannya B itu Bener gak Cuma jadiin Cuma jadiin Gak mau Nah kira-kira Kedepannya Buka lolongan gak Kalau ada Cewek yang mau jadi Ceweknya ada Udah ada Gak tau Gak tau Gak 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 Maksudnya liat ke depannya Liat ke depannya aja sih Cuman Berarti kalau misalnya Fokus on myself dulu aja Udah lah Kayaknya pulang deh Kalau misalnya Davi ini Ada yang tertarik Menjadi Pasangannya Davi Selama beberapa saat Atau sampai seumur hidup Boleh gak Kirim Lamaran Boleh gak kirim lamaran Ke Ini Pesan Privatnya Davi Kayaknya kalau buat relationship Aku gak Gampang Susah banget Untuk hubungan Untuk hubungan Kalau lamaran sih Nanti aja Kalau sekreatif Apalagi Mau ngomong Bahasa Indonesia Apa ya Ngomong aja Bahasa Inggris ya Buka 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 Kalau sekarang Kalau sekarang Udah Udah ada Eh iya Nggak Nggak tau Apa iya Apa udah Berarti udah tertutup Udah Belum Tapi udah tertutup Berarti udah ada Udah Nandain satu Gitu Nggak tau Jadi apa Udah masuk Ini Tahap berbicara Kita korek-korek aja Terus Nantilah Lihat aja Nanti Kalian masih kesempatan semuanya Terakhir Tipe ideal Ada Tipe ideal apa nih Cewek Masa kamera Pertama Merknya Nanti di jalan Gitu Ini sponsor Nggak masuk Oh iya Tipe Gitu ya Nggak Nggak Pertama Kalau ideal Cewek ya Iya betul Pinter aja sih Aku kayak Ngeliat cewek pinter Itu kayak Langsung jatuh cintanya Jadi sering-sering Di Instagram Itu Kalian harus Memamerkan nilai kalian Misalnya Nilai Nilai IPK IPK 4 Gitu ya 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 Dia ngomongnya Bagus Itu juga Oke Untuk Untuk challenge Masa ini kita stop sekarang ya Dan kita tahu Bahwa Dapi kalah telak Disini 7 kali Dan saya 0 kali 7 0 Sumpah Kukilat gampang Ternyata susah ya Susah ya Emang Emang susah Jadi jangan diremehkan Tadi bilang Eh Pasti kamu yang lebih rawan Yang ngomong saya Ini Ini Yang lebih rawan siapa sekarang Tapi ini apa ya Namanya apa Gitu Eh nggak usah Udah susah Udah susah Holi 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 Oke Ini aku perasaan banget nih Sekarang kita ngeliat kontennya Davi kan Sering banget Ngeliat Sekarang kontennya Davi tuh berubah menurut aku ya Jadi kayak dia tuh sering banget kayak Oke kalian mau tau ABCDE Coba kalian komen Dan aku bakal kasih link ya di DM Sika Kenapa tuh harus kasih link ya di DM Jadi itu Udah kan ya bahasa inggrisnya ini ya Jadi itu lebih ke coba Coba strategi baru aja sih Jadi aku nemuin tools Namanya tuh many chat Jadi dia tools bot gitu Jadi misal ada yang komen Sesuai dengan keyword Misal link ya Nanti tuh bakal di DM Buat linknya auto DM gitu Aku kira dia DM satu-satu No 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 Wah itu capek banget Bahkan di kontenku ada yang 7000 komen Anjay pak 7000 komen Kalau aku Satu-satu kayaknya capek banget deh Capek sih Dan Itu aku coba Biar sebenernya Biar jadi call to action Namanya call di konten Call to action tuh gimana Biar orang-orang pada komen Daripada orang-orang Langsung cek bio Link di bio Mending orang-orang Effort dikit buat komen Nanti aku kirim linknya di DM Dan kalau di komen kan Maksudnya engagementnya Jadi bakal selalu direkomendasi Kontenmu sama Instagram Betul Karena kalau kita belajar Argoritma sosial media Apalagi Instagram ya Semakin banyak engagementnya Itu bakal jadi efek bola salju aja sih Makin banyak yang like Makin banyak yang komen Makin banyak yang share Itu bakal di share lagi Ke audiens baru Ke audiens baru Ke audiens baru Itu guys kasihnya guys Itu ngekalin aja sih Jadi kalau temen-temen Mau melakukan hal yang sama Boleh ya Boleh ya Boleh ya Itu trik Akhir-akhir ini ya Tapi balik lagi Harus dilihat toolsnya Apakah toolsnya aman Takutnya Nggak aman kan gitu Nanti Instagram temen-temen Kena Apa sih Kena band Kena band sama Instagram Shadow band Entah Violation Ataupun dan lain Oke Kita ke Seksion paling terakhir Breaking news Yang penting bukan Breaking hard Anjay Ternyata Daovi ini baru Keterima MSIB Di salah satu Company Multinasional Yang Inisialnya Nggak boleh Dikasih tahun Nggak Nggak usah dulu ya Kan kita nggak di Endbox Oh nggak usah dulu Terus Sekretif gimana Oke Jadi Ya info dikit ya Aku baru keterima MSIB Di 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 Jakarta Kalau menurutku Itu merupakan Apa ya Company gede lah Company gede banget Malah Gede banget sih Kantornya ada di SCBD MSIB Aku coba jelasin dulu ya MSIB itu apa Boleh Apa kepanjangan MSIB Magang Kamu yang ikut Kenapa aku yang Yang ini Tadak aja Bener-bener MSIB adalah Arnadim PPP PPP Merdima Magang dan studi Magang dan studi independen Bersertifikat Tolong ya company yang baru Hire David Di pencet aja Maaf-maaf aku lupa Jadi MSIB itu adalah Magang dan studi independen Bersertifikat Betul Jadi gampangnya Disitu ada Kalau nggak salah Ada dua program Yang pertama ada Magang dan studi independen Sama kayak Sama kayak Namanya gitu kan Nasgor adalah nasi goreng Gitu kan Enggak Risma adalah Risolmayo Magang ya Yang aku Yang aku ikutin Itu magang Program magang Tapi ada juga studi independen Betul Jadi itu programnya Dari Mendikbud sih Mendikbud ya Kampus Merdeka ya Salah satu program Dari Kampus Merdeka MSIB Dan aku baru Keterima di Yaitu tadi Di perusahaan Di company X Nah itu sih Ceritanya Nah iya Terus kreatif gimana bang Oh iya Terus kreatif gimana Bakal terus jalan sih Sesuai dengan Bukan jalan sehari-hari Selalu remote Dan aku Yang semuanya Nggak semuanya sih Mostly Yang bikin konten Aku juga Paling kebanyakan Yang biasanya aku Di hari aktif Ngerjainnya Misalnya di Senin sampai Jumat Misalnya Juga bisa ngerjain Mungkin nanti Bakal kupus Di Sabtu Minggu sih Kalau misal Di intern ini Bakal berat Di Senin sampai Jumat Tapi sejauh ini Harusnya aman Karena Bisa remote juga Dan Oh iya Bisa remote juga Apanya Internnya No Kreatifnya maksudnya Kreatifnya kan bisa remote Karena kantor kita Juga sebalahan kan Sama di SCBD juga kan Kantor kita Jadi aku tinggal jalan aja sih Kalau kangen dia Kita kerja bareng Disitu Nanti Tiga tahun ke depan Kantor kita di SCBD Amin Jadi teman-teman Yang mau menggunakan Jasa sekreatif Langsung promosinya Kita smooth ya Oke Karena itu Karena keterbesaran waktu juga Kita bakal mengakhiri Sesi Mau wawancara sama Daku Nah sebelum kita closing Episode kali ini Kita ada sedikit game Gitu ya Dengan membuat Kalimat dari nama mu sendiri Oke K K Kalau Masih muda Let's go personal branding Dan Dan Bikin konten V V V Fear 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 Kita punya potensi Dan kesempatan Yang lebih banyak Oke Thank you semuanya Jangan lupa Nantikan joget pargoi Dan jamet ya Daki Karena dia kalah challenge And see you on the next day Bye-bye Bye-bye guys 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 Terima kasih telah menonton